Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing Kesalahan dalam mengatur uang Jadi kita harus bertanya-tanya nih kepada diri kita Kalau selama beberapa bulan, beberapa tahun ini Kita budgeting kok gak pernah benar sih Sebenarnya apa sih salah kita gitu Dimana letak kesalahan kita dalam mengatur uang itu Ya disini Mak bakal sebutin satu persatu Dan siapa tahu dengan vlog ini Mak Saufa bisa menemukan solusi untuk bunda-bunda semua Supaya budgetingnya bisa berjalan lancar Semoga vlog Mak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua Dan juga bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Mak Saufa Mak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Mak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya Terima kasih Nah berikut ini adalah beberapa kesalahan dalam mengatur uang Yang pertama adalah merasa terkekang dengan aturan budgeting Atau aturan mengelola keuangan Ya disini kenapa emak sebutkan nomor satu Yang pertama adalah Merasa terkekang dengan budgeting yang dibuat Atau dengan mengelola keuangan yang udah dibuat Ya sebenarnya ilmu mengelola keuangan tuh udah banyak banget tutorialnya ya Bisa melalui metode-metode Bisa dengan kita memisah-misahkan Dengan dompet keuangan dan lain sebagainya Nah apapun itu tidak akan berhasil Kalau kita merasa terkekang ya Nah pada dasarnya Aturan-aturan itu dibuat Supaya Kayak kita itu jadi lebih rapi Lebih pada koridornya Seperti itu ya bunda-bunda ya Jadi Apabila kita udah bisa budgeting Udah bisa Ngelompok-ngelompokin Jenis-jenis Kebutuhan Terus kewajiban dan lain sebagainya Jadi kita jangan rasa terkekang untuk melakukannya Pada dasarnya Aturan-aturan itu adalah Supaya Keuangan kita nanti tuh bisa aman Sampai akhir bulan Seperti itu Dan Kita bisa mengembangkan ekonomi kita Seperti itu ya Jadi itu harus disadari Bahwa Melakukan Mengelola keuangan tuh Dengan ikhlas Dengan Kesadaran Dan benar-benar dengan tujuan Kayak contohnya Aku pengen banget Bulan ini tuh Nabung 50% Karena Mesin cuciku rusak Dan aku harus membelinya Itu contohnya ya Biasanya Kalau Kita ada tujuan Dan Biasanya kita akan Bekerja lebih keras lagi Berhemat lebih keras lagi Supaya Tercapai Seperti itu ya Sama aja dengan Ketika kita Ngebangun rumah nih Pasti kita jadi mikir kan Wah nanti belum beli bahan bangunannya Dan ini dan itu Dan lain sebagainya Biasanya kita akan Dengan sendirinya bisa gitu loh Jadi ketika kita Banyak kebutuhan Kita bisa Kenapa pas Nggak ada kebutuhan uang Kok habis-habis juga ya Seperti itu ya Karena kita merasa Terkekang dengan Budgeting yang udah kita buat ya Jadi Kita posisikan Diri kita itu bahwa Setahun depan Anak kita sekolah Lalu kalau kita Nggak nabung dari sekarang Kapan lagi Atau Kita ini apa Memiliki tujuan yang jelas Seperti itu ya Bunda-bunda Jadi dengan begitu Kita akan Punya effort Lebih dalam Mengelah keuangan Ya Ya contohnya aja Contohnya aja nih Kalau kita memang Belum ada Istilahnya tujuan Kita bisa Alihkan dengan Wah aku mau challenge nih Untuk bulan ini Aku beli 1 gram Logam mulia Kayak gitu Dan itu juga Nggak ada ruginya ya Bunda-bunda ya Karena Mau nggak mau Kita harus Jadi Manusia yang cermat ya Apalagi di era Seperti ini Yang kita Gampang banget Namanya berbelanja Tinggal tekan-tekan Ya nggak sih Jadi nggak ada ruginya loh Kalau kita itu Nabung Kalau kita itu Punya simpanan Dana darurat Karena pada dasarnya Musibah itu Kita nggak ada yang tahu ya Ujuk-ujuk Bannya meletus Ujuk-ujuk Apalagi gitu ya Kita nggak pernah tahu Dan Kita bisa Santai dan tenang Oh tenang Ada dana darurat Ya kita beli Kayak gitu Jadi Kita bisa Memanfaatkan Uang yang ada itu Dengan benar-benar cermat Kalau kita mikirnya Ya gaji ya Harus dihabisin Terus kita jangan Kayak Apa Susah banget Mau jajan di Rem-rem kayak gitu ya Kalau kita mikirnya Kayak gitu Terus ada sesuatu Kita jadi kaget Dan kita nggak punya Dana darurat Tuh Kita mau minta tolong Siapa nggak Kalau nggak Amah diri kita sendiri Ya nggak sih Jadi itu tadi ya Tips yang pertama Kita harus Memiliki tujuan Supaya Dalam mengelola Keuangan itu Lebih mudah Dalam Apa ya Dalam mengikuti Aturan-aturan Keuangan itu Kita jadi lebih mudah Yang kedua Tips dari emak Adalah Berfikir sebelum Berbelanja Pada dasarnya Kita para ibu rumah Tangga Selalu diberikan Pilihan-pilihan Untuk berbelanja Contohnya aja Setiap pagi Kita belanja Terus nanti Anak-anak Pengen jajan Kita belanja Terus Pokoknya intinya Kita itu Jantung dalam Mengelola keuangan Gitu ya Tapi sebagian Ada sih Yang suami Yang ngatur Tapi Rata-rata Gitu ya bunda Jadi Dalam pilihan Kita dalam Berbelanja Itu Biasakan untuk Berfikir dulu Kira-kira ini Sehat enggak Kira-kira ini Manfaat enggak Kita beli Kira-kira ini Harus diturutin Contoh kecil Anak minta Jajan Jadi Kalau kira-kira Kita memang Ragu-ragu Ini tuh Takut banyak Micinnya Dan lain sebagainya Mendingan kita Bikin sendiri Atau kita Belikan buah Atau kita Apa ya Alihkan Seperti itu Bunda Dan jangan Takut untuk Melarang Anak jajan Itu tuh Ya memang Hak kita Kewajiban kita Mengatur anak Enggak semua Yang anak minta Itu harus Dituruti Seperti itu Jadi Sesekali boleh Tapi Kalau berlebihan Ingat ya Kasus Banyak banget Sekarang kan Anak-anak pada diabetes Na'udubillah Jadi Itu tadi Jangan pernah Ragu Untuk melarang Anak dalam Berjajan Jadi kita Sebagai orang tua Ya memang Kita harus Mengatur anak kita Seperti itu Nah itu Contoh kecil ya Jadi Biasakan Berpikir sebelum Belanja Kira-kira Uangnya cukup Enggak Atau Kira-kira Ini kemahalan Enggak Kalau buat kita Kira-kira Ini tuh Manfaat Enggak Seperti itu Berpikir dulu Jangan Beli Terus Baru berpikir Menyesal Gitu ya Itu tuh Salah Kebalik Jadi Berpikir dulu Baru berbelanja Apalagi Dalam check out Kita berpikir dulu Enggak apa-apa Keranjangin dulu Nanti Kalau kira-kira Lima hari Masih kita butuh Berarti memang Benar-benar Dibutuhkan Dan yang ketiga Kesalahan dalam Mengelola keuangan Yaitu Adanya Uang Gengsi Ya ini tuh Tanpa kita sadari Bunda-bunda Kita tuh Sebenernya Punya Namanya Uang Gengsi Mau kita Apa ya Istilahnya itu Milih-milih Gitu loh Bunda Jadi Kadang Kemampuan kita Belum segitu Tapi Kita ada Kesana Contohnya aja Kita udah punya Dua tas Nah kita masih Pengen beli lagi Ya nanti Biar gonta-ganti Nanti biar Ini soalnya Itu tuh punya Jadi aku juga Pengen punya juga Seperti itu Pasti ada ya Nah itu tuh Salah satu Yang bikin Keuangan Morat-Marit Berantakan Ya adanya Uang Gengsi Motor udah ada Kita pengen lagi Yang lebih baru Atau Contoh lain aja Ngikutin Trend yang Gak ada Habisnya Seperti itu ya Jadi Uang Gengsi Itu termasuk Salah satu Hal yang Tanpa kita sadari Itu bisa Bikin Keuangan Kita berantakan Dan Salah satu Dari Kesalahan Dalam Mengelola keuangan Ya kira-kira Baru ini Yang bisa Mak sampaikan Semoga Bisa Menginspirasi Bunda-bunda Semua Dan juga Bisa bermanfaat Dan maksaufah Mohon maaf Apabila Ada salah-salah kata Terima kasih Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu vlog Emak berikutnya Terima kasih Terima kasih.